Puluhan pensiunan karyawan PT Pustri mendatangi kantor pusat PT Pustri di Kecamatan Kalidoni, Palembang untuk menuntut agar manajemen segera membayar uang tabungan hari tua atau pensiun yang sejak 6 tahun belum dibayarkan. Para pensiunan ini mendatangi PT Pustri untuk menuntut manajemen segera membayar uang tabungan hari tua atau pensiun ratusan karyawan yang sudah 6 tahun belum dibayar. Salah satu perwakilan pensiunan karyawan PT Pustri mengatakan salah satu hak pensiunan karyawan adalah mempunyai tabungan hari tua selama bekerja dan itu dikelola PT Pustri melalui pihak ketiga. Selama menjadi karyawan, setiap bulan gaji para karyawan dipotong beberapa persen sebagai tabungan hari tua atau uang pensiun. Oleh sebab itu karyawan memiliki hak untuk meminta tabungan hari tua setelah pensiun tapi nyatanya hingga hari ini uang pensiun tersebut tak kunjung dibayarkan. Setidaknya sekitar 150 orang pensiunan belum menerima uang tabungan hari tua dari PT Pustri dengan rata-rata masa kerja di atas 25 tahun. Persoalan ini sudah pernah dimediasi dengan pihak direksi akan tetapi tidak juga ada penyelesaian. Bapak kalau mempunyai pensiun sekaligus itu sesuai dengan peraturan penduduk dan kemudian peraturan penduduk dan kerja itu kisaran gaji pensiun ini kan dihitung dari berapa gaji uang terakhir. Nah dari para pensiun yang ada itu bisa di angka 500 juta sampai 1 miliar lebih tergantung dari tingkatan gajinya. Lagi didiknya berapa? Lagi didiknya berapa? Lagi didiknya berapa? Lagi didiknya berapa? Nah anggota yang tergabung disini yang tergabung di dalam organ. Sementara itu dari pihak humas PT Pustri saat dikonfirmasi belum bisa memberikan konfirmasi terkait aksi tuntutan dari para pensiun karyawan PT Pustri ini. Aji Delia Terima kasih sudah menonton!